Gimana sih kuliah di Kelautan Unpat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi barang gue Ilham Hari ini gue mau ngomongin gimana sih kuliah di Kelautan Unpat Bersama teman gue yang udah lulus di Unpat Iya, udah lulus maksudnya Sini teman, masuk, ayo coba teman Ayo teman Sini, duduk sini Geser, geser, geser Nah, perenalan, namanya siapa? Nama saya Mohamad Sofaterdaus Umur? Umur 23 tahun Sekarang kegiatan ngapain? Sekarang kegiatan masih freelance aja Oh freelance, oke Angkatan berapa di Kelautan Unpatnya, Sof? Angkatan 2012 Oke, kalau begitu kita langsung ke pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama itu Ilmu Kelautan itu apa sih? Terus yang kedua yang dipelajari di ilmu Kelautan itu Carumu apa aja? Kalau ilmu Kelautan itu bisa disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang laut Kalau di Kelautan itu mempelajari apa aja sih yang ada di dalam laut itu Dari biotanya Dari fisik lautnya itu sendiri Kimia lautnya, biologi laut Kayak gitu sih Itu yang dipelajari itu secara umum Bedanya Kelautan sama perikanan apa? Kalau perikanan lebih Lebih Menjelaskan Lebih mempelajari tentang ikan-ikan yang di darat Maksudnya di perairan darat Kalau kita di laut lebih ke Laut lepasnya lah Oh iya Jadi ikan-ikan yang belajar juga Tapi kita gak terlalu spesifik ke ikan sih Lebih ke spesifiknya ke lautnya Pokoknya jadi belajar apa aja yang ada di laut lah ya Iya Kesannya gitu Oke deh Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua itu tentang Pola perkulihannya gimana di Kelautan 4 Dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai lulus lah Kalau dari semester pertama Itu kita bakal sama kayak perikanan Kita bakal sekelasin Dari semester 1 sampai semester 2 Kita bakal sekelas sama jurusan perikanan Tapi bedanya kita dapat pengantar ilmu ke lautan Yang perikanan dapat pengantar ilmu perikanan Itu semester 1 Dan semester 1 dan semester 2 itu banyak praktikumnya Kayak fisika dasar, kimia dasar Dan lain-lain lah Terus Lanjut ke semester 3 Itu bakal dapat kuliah renang Itu ada kuliah renang Itu wajib Semua mahasiswa kelautan itu wajib bisa renang Karena harus bisa survive juga pas nanti praktek di laut Tercuma kalau nggak bisa renang Nanti tenggelam kan gimana ya Terus semester 4 Ada beberapa mata kuliah yang spesifik Ada oceanografi fisika Oceanografi kimia Terus mata kuliah widiya selam atau diving Itu beberapa mata kuliahnya Oceanografi fisika itu mempelajari Sifat-sifat fisik laut Kayak arus, gelombang, temperatur, suhu, salinitas lautnya Kalau widiya selam itu diving Cara-cara kita diving itu kayak gimana sih Dasar-dasar diving itu kayak gimana Kayak gitu lanjut ke semester Oh itu di semester 4 itu kita bakal ada PKL Oh PKL itu di semester 4 tuh? Iya semester 4, libur semester Habis semester 4 itu kita langsung PKL Di PKL itu biasanya Kampus nyediain sih listnya Kita langsung milih aja Apa yang kita tempat Tempat kita mau PKL itu dimana Oh iya 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 Lanjut ke semester 6 Itu kita Eh semester 5 ya Semester 5 Itu Lupa yaudahlah Apa semester 5-6 tuh pokoknya udah mulai Mulai lebih fokus lagi gak? Ya itu pasti mengerucut Semester 5-7 tuh mengerucut Tapi kalau di Kelautan sekarang Masih belum ada penjurusan Oh belum Jadi itu masih umum semuanya Semuanya mata kuliah yang harus diambil gitu Jadi gak ada Gak ada pemilihan Jurusan fokusnya Bidang kajian Bidang kajiannya gak ada Gak ada pemilihan Jadi itu gimana Kita hanya aja sih Pas ntar skripsinya mau pilih kajian apa Nah di Kelautan itu Ada Program Eh maksudnya Bidang kajian hidroosanografi Konservasi dan bioteknologi Oh iya 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 Dulu ngambil apa? Dulu Dulu itu saya ngambil konservasi Konservasi itu berarti terkait apa? Terkait dengan Cara-cara rehabilitasi ekosistem laut Cara-cara melindungi biota-biota laut Kayak gitu Berarti kalau di UN4 sendiri PKL itu wajib ya Tadi di Kelautan 4 PKL itu wajib Wajib sih Itu di semester 4 Semester 4 Terus kalau skripsi di semester berapa? Skripsi itu di semester 8 Awal Habis itu udah lulus aja Tapi kalau bisa sih Dari semester 7 Atau dari semester 6 Udah nentuin gitu Judul skripsinya apa Tema skripsinya apa Nanti soalnya bakal bingung Soalnya kan di Kelautan Masih belum ada penjurusan nih Jadi masih terlalu luas gitu ya Masih terlalu luas Oke deh kalau gitu Sekarang langsung ke pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga itu tentang Enak dan gak enaknya kuliah di Kelautan Unpada Kalau enaknya itu sering jalan-jalan Dari semester pertama Sampai semester 7 Itu pasti ada Praktek lapangannya Itu pasti ada setiap semester tuh? Iya Kalau pas angkatan saya sih Itu setiap semester ada Ke pantai atau ke laut Atau ke pulau Pasti ada Tapi tiap-tiap angkatan Pasti beda sih Paling jauh kemana waktu itu? Paling jauh ke Masih sekitaran pulau Jawa sih Tapi gak bakal nyesel sih Kalau masuk ke lautan Soalnya Banyak pantai yang Kalian belum tahu Pasti bakal jadi tahu gitu Contohnya di Pulau Biabak, Inramayu Belum tahu kan? Belum Itu padahal di daerah Jawa Barat Tapi Bagus? Itu bagus sih Lebih baik Kalau kata saya Lebih bagus daripada Kalau seribu Orang buka Kayak gitu Nah itu enaknya tuh Apa aja? Cuma itu doang? Jalan-jalan doang? Gak terus Karena Apa ya Enaknya lagi Kuliahnya itu Sebenernya santai Orang-orangnya santai Gak tahu terlalu santai Karena Kalau di dalam kelas itu Gak terlalu santai Maksudnya Bukan Kita lebih banyak Belajar di lapangan sih Kalau di dalam kelas itu Sekedar teori itu Pasti gak akan kebayang Pasti Kebayangnya itu Pas ntar Langsung pedantik Terjun langsung ke lapangan Langsung ke lautnya Itu pasti langsung Ngerti gitu Apa yang kita pelajari Di kelautan Gak enaknya? Gak enaknya apa deh? Gak enaknya Masih Apa ya Oh mahasiswanya sedikit Terus Masih Apa ya Karena di kelautan tempat itu Masih baru Tergolong baru Di berdirinya tahun 2007 Jadi Masih belum Apa ya Ilmunya masih belum berkembang Maksudnya Kalau dibandingkan dengan Kelautan yang lain gitu ya Kelautan yang lain Masih Mencari jati dirinya lah Belum Kayak tadi belum ada Pemfokusan dan lain-lain gitu ya Ya kayak gitu Ini masih terlalu umum gitu ya Oke deh kalau gitu Sekarang kita langsung Ke pertanyaan keempat Pertanyaan keempat itu tentang Peluang kerja Tulusan kelautan Itu kemana aja Kalau dilihat Kalau dilihat sih Dari senior-senior yang udah lulus Atau alumni-alumni yang udah lulus Ada beberapa yang menjadi dosen Jadi peneliti di lembaga penelitian Terus di konsultan Konsultan kelautan perikanan Atau konsultan pemetaan Terus jadi freelance kayak saya Project-projectan Ada juga kerja yang jadi pegawai swasta ada Di Migas ada beberapa Ya itu gimana rezeki lagi Gimana rezeki ya Tapi pokoknya bisa kerja yang terkait laut berarti kan Iya bisa Apa aja yang terkait sama laut Harusnya bisa gitu Harusnya bisa Ya tapi Kita Oh diingetin lagi Kalau kita bukan Bukan teknik ya Jadi Kita gak mau pelajari Struktur-struktur bagaimana sih Membuat pelabuhan Bagaimana membuat Bangunan-bangunan lepas pantai Kita gak mau pelajari itu Kita cuma mempelajari Apa aja sih yang ada di laut Oh lebih Itu kalau Unpad nih Soalnya masih ilmu kelautan ya Ya soalnya pertama saya mikir juga Saya mikirnya Gitu Pertama Oh di kelautan Ada di kelautan nih di Unpad Saya mikirnya Ya Kita belajar bagaimana Cara membuat pelabuhan Padahal gak Kita berbeda sama teknik Kalau kita masih ilmu kelautan Ilmu Oke 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 deh kalau gitu Langsung ke pertanyaan kelima Pertanyaan kelima Pertanyaan kelima Pertanyaan kelima Pertanyaan kelima itu tentang Saran buat temen-temen yang pengen masuk kelautan Apa sih yang bisa dilakuin dari sekarang Misalkan Kan kelautan nih Suka Tadi harus nyelam harus bisa renang Namun dari sekarang harus belajar renang Belajar nyelam atau gimana gitu Atau misalkan harus banyak baca atau gimana Nah terus yang kedua Apa kenapa rekomendasinya Lebih mending kelautan Unpad Ilmu kelautan Unpad nih dibanding yang lain Kalau menurut saya Yang pertama itu untuk masuk kelautan itu harus siap Fisik sama mentalnya Karena di kelautan itu kan Jurusan yang memutuhkan Eh yang sering ke lapangan gitu Praktik lapangan Jadi fisiknya harus kuat Dan mentalnya juga harus kuat Soalnya Ya ada beberapa mata kuliah yang Dosenya agak Susah Ya itu udah wajar lah Setiap jurusan pasti ada Terus Renang juga Kalau bisa sebelum masuk kelautan Harus bisa Ya minimal Gaya apapun Nah yang penting bisa ngambang di kolam Itu harus bisa Emang kalau sampai gak bisa Ada yang dikeluarin gak karena gak bisa Enggak sih Tapi paling tenggelamin Oke Ada yang tenggelam Tapi enggak sih Kita kan diajar sama asbest-asbest yang baik lah Pasti diajarkan sampai Bisa renang Kayak gitu Terus Terus Harus banyak baca juga Soalnya Nanti Kita gak dapat buku juga kan Pas di kuliah Maksudnya Harus ada Pengantar juga lah Kita Jadi gak Jangan sampai kita pas masuk kelautan Itu Blank gitu Gak tau apa-apa Harus tau dulu sebelumnya Terus Untuk rekomendasinya Ya memilih kelautan Unpah itu Kata-kata saya sih cukup baik Karena Karena Yang pertama itu ada di Bandung Maksudnya di sekitaran Bandung lah Bagi Nangor Terus Ya lingkungannya juga enak lah Anak-anaknya enak Dari dosen-dosennya juga Enak Terus dari kegiatan perkuliahannya juga Dari mulai teori sampai praktek di lapangannya juga Itu apa ya Belajar untuk kita untuk menjadi mandiri gitu Kita gak sering ke lapangan Kita harus bisa Ngurus diri kita sendiri gitu Jangan jadi beban orang lain Kayak gitu Terus Apa lagi ya Apa Udah sih Udah gitu aja Udah Terus Oh ya Terakhir Kalau Apa ya Kalian Memilih jurusan itu Harus menurut Kemauan diri kalian sendiri Terus misalkan kalian udah masuk ke jurusan itu Jangan sampai menyesal Jadi Jalani Jalani aja Karena Ya pasti kalian juga Udah Udah Ditentukan lah Sama yang di atas Kalian harus kudah disini Wah biasa Pesan moralnya ya Memilih jurusan itu harus sesuai keinginan Kalau udah terlanjur masuk Harus dijalanin dengan ikhlas ya Ya Benar Kayak saya Kayak gitu Kayak dia Kayak saya juga Oke deh Untuk Soal kuliah di kelautan ini Segini aja Terima Kasih Buat Sofa Yang sudah mau menjadi narasumber Jangan lupa follow Instagram Sofa disini Nah Oke gitu aja Makasih buat yang udah nonton Semoga bermanfaat Mungkin di luar sana Ada temen-temen yang pengen kuliah di kelautan Di perikanan, soalnya kemana ada yang minta Kak, bikin perikanan dong, tapi punya temennya kelautan Jadi yaudah, bikin kelautan kan masih Agak bersilangan lah, maka deh gitu aja Makasih, bye-bye